Intro Hai guys, salam berbagi Saya Tommy Kusuma dan Pak Abdul Kita coba mau melanjutkan masalah hal yang terakhir Yaitu adalah pemanenan untuk tanaman budidaya brokoli Pak Abdul, ini sebenarnya sesi yang ditunggu-tunggu nih Pak Mengenai proses pemanenan maupun juga cara dari panen tanaman brokoli Berapa lama sih Pak sebenarnya pemanenan itu? Jadi proses siklus hidup brokoli itu sendiri mungkin bisa sampai 2-3 bulan Pak Siklus hidupnya bisa sampai 3 bulan Tapi untuk proses pemanenannya bisa dilakukan pada saat umur 1,5 bulan 1,5 bulan Artinya setelah dalam periode bulan ke-1,5 sampai dengan ke-3 itu Sebenarnya panen terus ya Pak? Iya Pak Kurang lebih seperti itu ya? Betul Pak Oke Nah potensinya Pak sebenarnya dalam 1 hektare itu tanaman brokoli itu memang berapa banyak Pak? Jadi dalam 1 hektare lahan brokoli itu ada estimasi populasinya itu sekitar 15.000 tanaman Pak Oh banyak sekali 12.000 tanaman itu ya? Iya dengan potensi hasilnya dalam 1 tanaman itu 800 gram Pak Oke Jadi total estimasi hasil panennya itu bisa, potensinya bisa sampai sekitar 12 ton Pak 12 ton? Wah lumayan banget ya Pak ya Dalam 12, dalam 1, dalam 3 bulan bisa menghasilkan 12 ton ya Pak ya kurang lebih ya Pak ya Untuk keadaan normal ya Nah ciri-cirinya Pak tanaman brokoli yang siap panen itu seperti apa Pak? Jadi ciri-ciri tanaman brokoli yang siap untuk dipanen selain dilihat dari umur tanamnya bisa dilihat dari kondisi brokolinya itu sendiri Pak Seperti? Jadi contohnya jika brokolinya berwarna hijau Pak, hijau mulus Pak dengan diameter cropnya itu bisa mencapai 15 cm Pak Oke Dan kondisi seperti itu bisa, dan si brokolinya tidak mekar Pak Jadi kita usahakan panen itu sebelum brokolinya mekar Pak Karena kalau sudah brokoli mekar itu pasti bakal ditolak sama pasar Pak Oke Jadi memang dari warna pun juga harus ragam ya Pak ya? Iya Pak Hijau dan tidak mekar ya? Iya Pak Umurnya kurang lebih sekitar dimulai dari 1,5 bulan Nah cara pemanennya seperti apa Pak? Karena kan itu tanaman yang di bawah ini gitu ya Pak ya? Nah bagaimana cara pemanenannya yang dilakukan? Jadi cara pemanenannya ini sedikit berbeda dari tanaman cabai itu pun tanaman yang bisa atau tomat itu Pak Jadi brokoli itu dipanen menggunakan cutter Pak Oh cutter ya Jadi kita potong batang Bukan dipetik ya Pak ya? Bukan dipetik ya Pak Kalau dipetik kan buah yang menggantung ya? Betul Pak Tapi kalau yang ini jadi harus dipakai cutter ya? Pakai cutter Jadi kita potong brokoli pakai cutter lalu kita buat batang yang terlalu itu sekitar 10 cm Pak Jadi batang yang ibarat batang yang di bawah sampai dari crop ke bawah itu sekitar 10 cm Pak Jadi sekitar 1 genggam Oh 1 genggam Nah jadi itu salah satu peralatannya Ada cutter kemudian apa lagi Pak yang disiapkan dari sisi perlengkapan atau perlapan? Alat-alatnya mungkin kontainer Pak Kontainer ya Dan kertas Pak Nah ada proses apa lagi Pak dalam proses pemanenan itu sendiri? Setelah dipanen lalu kita simpan brokoli di kontainer lalu dibawa di tempat sortasi Pak Karena ada proses sortasi Karena kita tujuan brokolinya ke modern market jadi kualitas brokolinya benar-benar diperhatikan Pak Dengan berat sekitar 400 gram diameter cropnya 15 cm dan panjang batangnya yang dipakai adalah 10 cm Pak Oke jadi tetap itu sortir dilakukan ya Selain pengecekan kualitas memang juga disesuaikan dengan permintaan daripada customer itu sendiri ya Baru setelah itu dipakai Baru setelah itu dipakai Pak Luar biasa Pak Ini ternyata lumayan kompleks juga ya Pak ya dalam sebuah tanaman budidaya brokoli Walaupun juga cukup menjanjikan tentunya ya Betul Pak Jadi panen brokoli ini menurut saya tanaman yang menjanjikan Karena kalau kita sudah mendapat pasar yang tetap dan harga yang bagus itu sangat menguntungkan untuk dibudidayakan oleh para petani Pak Baik Pak terima kasih atas sharing mengenai budidaya ini Oke guys itu tadi adalah diskusi kita sharing session bersama Pak Abdul sebagai praktisi dalam budidaya tanaman brokoli Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi peluang usaha dalam pengembangan bisnis budidaya tanaman ini Saya Tommy Kusuma Salam berbagi Selamat menikmati